selamat pagi 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 bulan lebih atau usianya menginjak sekitar dua bulanan satu bulan sampai dua bulan teman-teman saya masih menggunakan pakan kering karena seperti saya cerita tadi pakan kering itu bagus sekali karena diberikannya harus lebih untuk usia ayam seperti ini harus lebih harus berlebih diberikannya karena supaya makannya bisa 24 jam teman-teman nah untuk pakan basahnya sendiri biasanya di usia satu bulan lebih atau usianya menginjak dua bulan baru saya berikan pakan basah nah fungsinya pakan basah ini sendiri adalah kesatu adalah supaya si ayam gampang menelannya dan si ayam bisa makannya lebih lahap teman-teman jadi semakin banyak ayam yang ada di kandang satu koloni maksud satu kandang semakin banyak itu ayamnya semakin lahap teman-teman kalau kita kasih makan kering nanti ayamnya kasian nanti ayamnya akan kesedak teman-teman nah kalau kita kasih makan basah biasanya ayam itu akan lahap makannya dan biasanya ayam itu akan cepat bisa menelan pakan itu sendiri teman-teman jadi itu sangat berpengaruh sekali juga untuk pertumbuhan ayam itu sendiri teman-teman jadi sengaja saya berikan lebih seperti ini jadi saya mengharapkan eh nantinya pertumbuhan ayam saya ini sesuai dengan apa yang saya harapkan terutama pada bagian tulangnya karena ayam bangkok ini ayam bangkok ini eh yang dibutuhkan adalah tulangan teman-teman yang dibutuhkan adalah tulang jadi tulang itu sangat penting sekali untuk ayam aduan untuk ayam bangkok gimana caranya supaya nantinya tulangannya bisa bagus eh dari mulai umur seginilah kita harus bisa memberikan makan yang terbaik untuk ayam-ayam kita teman-teman jadi umur segini ini masa pertumbuhan masih bagus dan umur segini itu masih membutuhkan eh makanan yang bernutrisi dan gizi tinggi teman-teman jadi seperti itu teman-teman nah eh saya rasa cukup penjelasan saya untuk eh bagaimana saya memberikan makan yang baik teman-teman dari umur nol sampai eh apa dua bulan nanti jadi cara pemberian pakannya itu seperti ini teman-teman saya akan selalu memberikan pakan yang lebih buat mereka jadi supaya eh eh mereka itu bisa 24 jam makan karena ada lampu teman-teman lampu ini juga sangat berpengaruh sekali jadi lampu ini juga sangat eh diperlukan sekali untuk anak-anak ayam kita supaya dia bisa makan selama 24 jam teman-teman nah teman-teman eh demikianlah penjelasan saya bagaimana cara membuat eh bagaimana cara memberikan makan yang terbaik untuk anak ayam umur nol sampai dua bulan jadi seperti yang saya jelaskan tadi seperti itu penjelasannya teman-teman dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dinikmati dengan baik mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga sekali lagi munggo mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe like komen dan share video saya juga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman diaktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menontonnya lebih awal Oke teman-teman eh sekian dulu video dari saya sampai jumpa di next video salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam hai hai